Sesuai arahan Panglima TNI untuk melaksanakan vaksinasi secara massal, terkhusus para pekerja pelabuhan yang akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni besok, tidak hanya terkhusus di Kaltara saja, namun seluruh jajaran, terutama di bawah naungan Lantamal 13 seperti Kota Baru, Kabupaten Unukan, Sangata, Balikpapan, dan Banjarmasin, semua diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi secara massal dan telah mendata beberapa masyarakat, terkhusus pekerja yang terdata di setiap pelabuhan. Dan Lantamal 13 Kota Tarakan, Laksamana TNI, Edi Kirisnamurti menegaskan, jajarannya saat ini telah diperintahkan untuk melakukan hal yang sama, yaitu vaksinasi massal. Diketahui dalam satu minggu, ada sekitar 900 orang yang telah terdata untuk menerima vaksin, namun untuk di hari pertama, hanya 300 orang yang menerima vaksinasi, dan sisanya dilakukan secara bertahap. Jadi, dari mulai Kota Baru, Sangata, Balikpapan, Bajarmasin, kemudian, mereka akan memasangkan seperti itu. Yang pertama, ada kelabuhan-kelabuhan. Karena dikutupan juga pasirnya. Ya, tahu. Jadi, dari penyebaran dan apa. Seperti itu. Tui Muhammad melaporkan.